selamat pagi, selamat siang, selamat malam jangan untuk kalian menonton channel ini jadi di video saya kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial cara membuat salah satu kokil ringan dan tentunya bahan-bahan yang digunakan mudah untuk dicari apa itu? jika kalian tertarik silahkan subscribe channel ini jangan lupa bunyikan lonceng dan like oke, jadi kokil yang akan saya buat nanti adalah kubalibra tapi dengan versi bali tentunya jadi sedikit penjelasannya kubalibra itu adalah salah satu kokil ringan yang berasal dari negara kubal ataupun sangat terkenal di amerika latin khususnya Brazil, Canada dan sebagainya jadi bahan dasarnya itu ya yang pertama itu pastinya RAM tapi kalau untuk di daerah kubalibra bukan RAM kayak gini tapi khususnya di Bali, RAM ini sangat sekurang ini kurang lebih kandungan alkoholnya 40% jadi dalam video gue kali ini gue akan tidak pakai RAM karena aku mau pakai apa namanya arak bali dan juga selain itu bahan-bahannya itu ada lime 3 biji dan juga simple syrup oke, jadi tampilan bahan-bahannya itu adalah seperti ini ada lime, ada sinkos syrup, ada arak bali ini arak bali ya, apa-apa kiriman dari ikinya arak ganas jadi kalian bisa lihat di ikinya langsung ini arak bali aslin setelah itu kita tempurkan arak arak bali aslin sekitar 20 minggu itu akan selera kalian, jika kalian suka strong misalkan tambah lagi selesai sih 20 sudah cukup sudah lumayan setelah itu kita slice lime-nya misalkan satu lime ini jadi kita slice ya slice ini juga shape-nya itu tergantung selera kalian kalau harus sebelumnya sih pakai 3 3 lime oke, jika sudah semuanya masuk selanjutnya kemudian kita shake dulu kemudian bahannya sudah tercampur lagi selesai kita siapkan jelas kalau kita berurangkan langsung ya untuk topengnya kita tutup kekola oke, sedikit 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 kita tutup oke, setelah kita teruangkan topengnya kita buat garnish oke, jadi ini dia kubalibra versi Bali oke, jadi ini dia kita coba ubah libra versi Bali kita ada aduk dulu biar tercampur kita coba ini mantap oke, jadi sekian tutorial video ini terima kasih sudah menonton channel ini sampai jumpa selamat menikmati hari selamat menikmati